Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pembahasan kali ini kami membahas 5 penyebab Warna ules burung perkutut lokal alam Tiba-tiba berubah saat sampai di rumah kita Padahal Waktu kita beli di ombiokan Atau di tempat pembeli Warnanya agak kebutian Tapi begitu dia Putih atau bagus Begitu dia sampai rumah Kenapa tiba-tiba Sekarang 1-2 hari ulesnya berubah Apa penyebabnya Langsung saja mari kita bahas Burung perkutut lokal alam Memang banyak memiliki sifat keanehan Dan keunikan tersendiri Kadang Apa namanya Hal yang kita dapat Posisinya A Waktu kita sampai rumah Bisa menjadi B, C, dan D Contohnya begitu Jadi Burung perkutut lokal alam itu Ibaratnya kepekaannya Aura mistiknya itu Menyesuaikan dimana tempat dia berada Kadang waktu di alam liarnya Mungkin dia tidurnya Seharianya di Makam yang angker Atau mungkin di tempat-tempat yang winged Atau di Tempat yang lain-lain Begitu juga Begitu sudah sampai Ombyokan Sudah Berubah lagi Lima penyebab Burung perkutut lokal alam Berubah ulos atau warna Baik mata dan bulunya Adalah salah satunya Yang pertama adalah Burung perkutut lokal alam Bertolak Balik Bertolak belakang Dengan sang pemilik Dengan energi sang pemilik Jadi Burung perkutut lokal alam Waktu kita beli di Ombyokan Itu mungkin Ulosnya warnanya Mungkin keputih-putihan Keabu-abuan Dikit-dikit Waktu kita beli Warnanya normal-normal saja Waktu kita lihat di Ombyokan Normal-normal saja Wajar-wajar saja Kenapa Sampai di rumah Dua-tiga hari Warna ulosnya Atau mungkin perilakunya berubah Karena Satu Tadi Energi burung perkutut lokal alam Tersebut Atau aura Burung perkutut lokal alam Tersebut Berbenturan Atau bertolak belakang Dengan Energi sang pemilik Jadi tidak cocok Kasarnya gitu Jadi itu bisa Merubah kadang Secara tidak langsung Apa namanya Merubah warna ulos Pada burung perkutut Tersebut Kami sering mengalami Dan rekan kami Juga sering mengalaminya Apabila burung perkutut Tiba-tiba Mungkin matanya Bagian matanya itu Berubah jadi agak Kemerahan Bika malam hari Dan besok Kepagiannya Ulosnya warna Bulunya berubah Jadi kemerahan Lebih baik Itu dilepas Itu mungkin Bertolak belakang Dengan kita Si pemilik Itu yang pertama Yang kedua Kenapa warna ulos Burung perkutut Lokal alam Itu berubah Yang kedua Biasanya Itu adanya Ketidak Perbenturan Dengan Ketidak Cocokan Dengan Aura rumah Burung perkutut Lokal alam Bisa berubah Warna Warna Ulosnya itu Salah satunya Yang kedua adalah Tidak cocok Dengan aura rumah Mungkin Aura rumah Yang Tidak pas Atau Tidak sesuai Dengan Aura Yang dimiliki Bawaan Oleh burung perkutut Tersebut Mungkin Warnanya Atau mungkin Mungkin Di rumah itu Situasinya Berbeda Dengan burung perkutut Tersebut Jadi mereka Mengalami Ibaratnya Penolakan Bertolak belakang Mungkin Aura rumah Juga bisa Menjadi Penyebab Warna Ulos burung perkutut Lokal alam Tiba-tiba Berubah Itu yang kedua Yang Ketiga Biasanya Apabila Di rumah Sudah ada Burung perkutut Lokal alam Yang sudah ada Biasanya Dia akan Berbenturan Dengan Energi Burung perkutut Lokal alam Tersebut Jadi Dia akan Berbenturan Dengan Energi Burung perkutut Atau Aura Burung perkutut Lama Jadi Mungkin Kasarnya Burung perkutut Yang baru ini Kalah Auranya Dengan Perkutut Yang sudah ada Yang sudah lama Di situ Yang sudah lama Berada di rumah Kita Makanya Burung perkutut Tersebut Mengalami Perubahan Warna Ules Biasanya Itu Ulesnya Jadi merah Semua Begitu Juga Dengan Posisi Bola matanya Itu kelihatannya Kalau bola matanya Sering kelihatannya Kalau Waktu Malam hari Kalau Ulesnya Itu Kemerahan Itu Bisa terlihat Di siang hari Nanti Pokoknya Apabila Kita belinya Kok Ulesnya Ke Abu-abuan Ke coklatan Tiba-tiba Kok Warnanya Berubah Sudah kita Pelihara Kadang ada yang Langsung Mengeluarkan Reaksinya Ada juga Kadang yang Agak lama Kadang agak lama Mengeluarkan reaksinya Mungkin Lambat Lambat Laun Dia Ibaratnya Kurang nyaman Dengan Burung Perkutut Yang sudah Ada disitu Baru Mungkin Dia Warna Ules Dasarnya Berubah Jadi Itu memang Juga tidak Diprediksi Tapi Kebanyakan Yang sering Terjadi Saat ini Ke Teman-teman Kami Warna Ulesnya Berubah Itu ya Kisaran Satu Dua Bulan Kita Tinggal Di rumah Kalau Yang sudah Lama Itu Ada Cuma Jarang Terjadi Kebanyakan Yang baru-baru Karena ya Tidak Serak Tidak Pas Dengan Burung Perkutut Tidak Cocok Dengan Burung Perkutut Yang sudah Lama Tinggal Di rumah Kita Itu Yang Ketiga Yang Keempat Adanya Benturan Dengan Energi-energi Benda-benda Yang Bermuatan Aura Mistik Berada Di rumah Contohnya Berbenturan Dengan Cincin Yang ada Mistiknya Dengan Senjata-senjata Yang Ada Magicnya Ya Kayak Gitu Penyampaian Dari teman Kami Yang Orang Spiritual Juga Itu Salah Satu Pengaruhnya Kenapa Ibaratnya Burung Perkutut Lokal Alam Tiba-tiba Di Apa Namanya Di rumah Itu Warna Ulusnya Berubah Ya Salah Satunya Perbenturan Dengan Benda-benda Yang Permuatan Mistik Yang Berada Di Dalam Rumah Tersebut Dalam Isi Rumah Otomatis Kepunyaan Sang Pemilik Rumah Itu Salah Satunya Itu Untuk Yang Keempat Yang Kelima Penyebabnya Adalah Mungkin Bawaan Energi Perkutut Tersebut Yang Memang Dasarnya Kurang Bagus Yang Terakhir Itu Jadi Memang Bawaan Dari Alam Nyasana Burung Perkutut Tersebut Memiliki Aura Yang Kurang Bagus Jadi Waktu Di Tempat Om Yuan Itu Belum Terlihat Jelas Tapi Begitu Dia Sudah Tenang Berada Di rumah Kita Ternyata Aura Tersebut Warna Aslinya Baru Muncul Jadi Ya Itu Kadang Sering Terjadi Apabila Kita Membeli Burung Burung Perkutut Rokalam Yang Baru Biasanya Gitu Jadi Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Panik Ya Itu Memang Biasa Sering Terjadi Itulah Berkutut Lokal Alam Jadi Banyak Sekali Apa Namanya Perbedaan Perbedaan Yang Kadang Bikin Kita Penasaran Dan Juga Bingung Yang penting Kita Tetap Tenang Tetap Ingat Kita Baik Kita Pasrahkan Pada Allah Semoga Semuanya Bisa Berjalan Lancar Aman Tenang Dan Tidak Ada Kendala Sekecil Apapun Itu Saja Pembahasan Hari Ini Apabila Rekan Teman Teman Mengalami Hal Yang Serupa Tidak Usah Takut Cukup Kita Ya Kalau Memang Tidak Selek Tidak Ini Kita Lepaskan Saja Kita Lepas Diarkan Saja Mungkin Belum Cocok Dengan Kita Itu Saja Terima Kasih Saja